bang ojan bahas tweak non root yang dimasukin ke folder android data dong yang namanya cpu max dan gpu max yang ujungnya berektensi .so oke bun karena bang ojan mah baik hati dan tidak sombong mendingan disu break dulu hayuk kita unggas oke bun seperti biasa baik lagi sama gua komandan ojan santoso manusia setengah siluman nah video hari ini bang ojan akan membahas tentang file ajaib bun ini buatan gus 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 gusam sulin suaminya bunci yang file nya tuh sekarang ini lagi rame banget bun dan katanya bisa tembus sistem bun waduh softek aja kalah bun ini bisa tembus loh tapi ya ya gitulah bang ojan lagi bang ojan lagi yang harus disuruh review sebenernya capek bun bahas ginian tapi ya demi kalian semua yang bang ojan cintai ya langsung aja kita bahas sampai ke cicitnya jadi biar kalian semua itu makin cerdas oke jadi saya akan membahas file yang berektensi .so yang di copy atau disalin ke folder android slice data slice com.android.systemui.optimation dan katanya sih file ini khusus untuk android non root nah pertanyaannya adalah sebenarnya itu file buat apa sih bang dan fungsinya apaan jawaban bang ojan masih simple aja bun file itu berfungsi untuk meningkatkan halusinasi kalian disaat oprek android non root loh kok gitu bang ya emang bener bun buktinya nih udah banyak banget yang nyoba dan bilang warak 69 69 fps main game lancar banget udah kayak yang PMS anti ngelag ngelag club udah kayak yang pakai HP gimang Lenovo Legion terus HP nya itu adem banget udah kayak di dalam kulkas ya artinya tingkat halus kalian itu memang udah tinggi bun oke bun langsung aja kita bahas yang pertama adalah jenis file nah jenis file yang kalian copy ke folder android itu adalah file yang dibuat secara manual dan dikasih nama CPU max atau GPU max jadi biar kalian itu tergoda dan percaya bun kalau misalkan kalian buka filenya isinya tuh adalah barisan tweak build prop yang biasa dipakai user root buat naikin performance nah untuk kesalahan yang pertama adalah jenis kodenya kode barisan atas adalah kode service yang seharusnya dijalankan di folder bin nah sedangkan kode barisan bawah adalah kode string yang seharusnya ada di build prop nah kedua baris kode ini berbeda tujuan jadi nggak bisa disatukan dalam satu file kemudian kesalahan yang keduanya adalah penulisan nah penulisan kode build prop itu nggak boleh ada spasi kode build prop itu bisa membaca semua jenis kode terkecuali spasi kalau misalkan kode build prop kalian kasih spasi maka kode tidak akan aktif terus untuk file yang keduanya CPU dan GPU boot initd nah untuk mengaktifkan initd di Android yang sudah di root aja itu 70% masih gagal bun pertanyaannya nih tweak initd ini mau dilempar kemana di Android non root dan cuma modal stock rom sedangkan stock rom itu itu boroboro punya folder initd custom rom aja susah gitu punya folder initd terus untuk kesalahan yang keduanya cara penulisannya Bon kalau misalkan kita udah bermain yang namanya tweak ataupun file binary kesalahan penulisan kayak gini itu bisa berakibat break atau mentok di logo nah sedangkan kalian pasang file ini tiba-tiba main game makin lancar ya iyalah me cepat terus next lagi yang kedua adalah folder tujuan nah untuk folder tujuan yang diisi file tersebut adalah kolakom.android.systemui.optimation kalian harus tahu dulu apa itu sistem UI jadi sistem UI merupakan sistem user interface atau tatap muka yang membuat berbagai pengaturan yang berkaitan dengan tampilan dengan menggunakan sistem UI maka pengguna dapat mempercantik tampilan Android mulai dari mengubah tema menu status bar dan yang lainnya jadi sistem UI itu adalah launcher kalau misalkan HP kalian bisa memaksimalkan CPU GPU RAM dan bahkan tweak dengan menggunakan launcher artinya HP kalian multi-talent bun HP kalian bisa daftar di Indonesian Got Talent tuh jadi biar bisa menang dan bisa operasi otak oke yang terakhir adalah membuat folder di folder Android nah file yang berekstensi.so entah itu file CPU Max GPU Max RAM Max atau Climax sekalipun harus dipindahkan ke folder yang bernama com.android.systemui.optimation kan kalau misalkan foldernya nggak ada maka kalian harus bikin secara manual yang namanya folder di dalam folder Android Slice Data mana bisa dibikin secara manual gun emangnya kalian kira sotobabat batagor yang bisa kalian bikin secara dadakan kalian harus tahu dulu cara kerja folder di dalam folder Android Slice Data semua folder dan file yang ada di dalam sini itu dibuat secara otomatis bun dibuat sama siapa bang ya dibuat sama aplikasi manja sama Bu Nci misalkan nih kalian pasang game mobile legend nah disaat kalian membuka game mobile legend maka folder akan secara otomatis muncul dan memuat semua data game misalkan kalian memasang aplikasi editing video nih maka di dalam folder Android Slice Data akan muncul nama folder sesuai dengan ID aplikasi editing videonya jadi setiap kalian memasang satu aplikasi entah dari Google Play Store ataupun dari Chrome maka di dalam folder Android Slice Data akan muncul folder sesuai dengan aplikasi yang kalian pasang nah mana bisa kalian bikin folder manual dan diisi file secara manual sistem Android itu sudah serba otomatis bun semua folder itu akan dibuat sesuai dengan kode yang dipasang terus kalian bikin folder secara manual dan asli sih kalian baik banget pun udah mengurangi pekerjaan CPU oke ya semoga aja kebetulan gak jelas Bang Ojan ini bisa bikin kalian makin waras ya bun ya pesan dari Bang Ojan HP Android itu dibikin sama manusia jadi lebih cerdas lah dari Android jangan makin micin dari Android oke Bang Ojan yaus pamit sampai ketemu di video selanjutnya thank you bun bang Ojan yaus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bang Ojan yaus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bang Ojan yaus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bang Ojan yaus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bang Ojan yaus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bang Ojan yaus pamit sampai ketemu di video selanjutnya